Nah ini habis diganti kampas yang baru ya belum lama tapi bunyi seperti ini saat roda diputar ya Bunyi tek 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 seperti ini ya Nah ini setelah saya melakukan pengecekan Ini terjadi karena di bagian kampas ini longgar ya Jadi ini kampasnya merek biasa Kalau kampas merek biasa rata-rata atau kadang ada yang presisi Kadang ada juga yang tidak seperti ini contohnya disini longgar Di bagian antara dudukan bawah sama atas itu ada kelonggaran tuh Bisa gerakan ke atas ke bawah Jadi ini saat piringan berputar Ini bergerak ke atas turun atas turun seperti itu Ini bunyinya karena benturan dengan dudukan sini Tek 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 seperti ini Nah Dengaran kenceng kan Oke ya untuk mengatasi masalah seperti ini ya Ini untuk solusi paling simpel ya Ini kita tambahin isolasi bisa atau selang tipis juga bisa Di bagian dudukan kampasnya disini ya Agar ini nanti bisa sesak tidak gerak naik turun lagi Seperti ini Seperti itu Oke kita bongkar dulu Ya kampasnya belum lama tuh masih Tebel banget tuh baru kan Nah ini penyebabnya karena di bagian sini longgar Jadi bunyi tadi karena Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Ini gini loh Nah ini ada bekasnya putih Ini gini Saat piringan berputar itu gini Tek 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 Karena antara dudukan bawah sama atas itu ada Kelonggaran tidak presisi Kalau biasa Ada yang rapat Ada juga yang seperti ini Ini solusinya tinggal kita kasih Gini ya Kalau saya sih kasih isolasi aja Kita bersihkan dulu ya Ini pakai isolasi awet kok Nanti sampai tipis aja Nggak akan bunyi lagi Karena kadang kalau pakai selang Atau pakai Bantalan yang tebal lainnya ya Nanti seret malah masuknya Kalau isolasi kan bisa kita perkirikan Perkirakan ketebalannya Kalau kurang tebal nanti dikasih lagi Seperti itu Ini sekitar Tiga empat kali gulungan ya Nggak perlu tebal banget Sudah cukup ya Sekini Kita pasang kembali Nah ini kan agak Sesak sedikit Oke seperti ini Jadi nggak perlu rapat-rapat banget Yang penting Pres gitu Oke kita coba Kita rem-rem dulu ya Kita rem-rem dulu rodanya Kita puter-puter Biar ada maafan dulu ya Sudah nggak ada bunyi lagi kan Karena disini Sekarang presisi ya Kita puter Nggak ada bunyi lagi